Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Terima kasih Terputus ya, di lain? Ya, saya juga terputus-putus dengarnya Terputus-putus ya Oh, ya saya mendengar Ustazah juga keputus-putus Berarti sinyal saya ya? Ya, sepertinya ya Bisa juga keputus-putus Bisa diulang dari awal Nah, sudah lebih baik Ya, bisa diulang dari awal ya Coba Dari ta'awud Ustazah Ya, ya dari ta'awud dan basmalah Untuk menyempurnakan Hukum Mad lazim Kilmi mutsaqolnya Di ayat pertama, kedua, ketiga Kofnya dinaber ya Dinaikan ya, suaranya tambahkan Ya, tambahkan, naikkan Ma'ah, masya Allah Ya A'udhu A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-haqq Mal-haqq Kazzabat samudu wa'adum bil-kori'ah Terlewat, ayat ketiga Tadi yang terlewat ayat ketiga Baca ayat ketiganya dulu Oh, ayat ketiga Kak Awud, langsung ke ayat ketiga Oke, ayat ketiga Al-haqq Mal-haqq Wa ma'adraka mal-haqq Kazzabat samudu wa'adum bil-kori'ah Fa'amma samudu fa'uhliku bil-tadiyah Wa'amma'adun fa'uhliku bilihin sorsorin atiyah Sakharaha alayhim sab'alaya liwa samaniyata aya min husuma Fahal tarolahum min ba'ah Diulang 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 Dari ayat ketiga Dari Sakharaha alayhim sab'alaya liwa samaniyata aya min husuma Fatarol qawma fiha sur'a ka'annahum a'ajazun ahlin khawiyah Fahal tarolahum min ba'iyah Wajah Diulang Disempurnakan lagi Jangan terputus Yang ayat ketujuh tadi Jangan terputus Boleh berhenti di husuma Langsung Jangan mengulang lagi Tidak apa-apa Tapi jangan terputus Diulang ya Sakharaha Sakharaha alayhim sab'alaya liwa samaniyata aya min husuma Fatarol Bukan tan Tapi ta Fathah Wasamaniyata Oh wasamaniyata betul Ulang ya Apun saja Ini enggak konsentrasi juga Apun Sakharaha alayhim sab'alaya liwa samaniyata aya min husuma Fatarol qawma fiha sur'a ka'annahum a'ajazun ahlin khawiyah Jadzun ahlin khawiyah Fahal tarolahum min baqiyah Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah Tadi karena kurang konsentrasi aja Ana lanjutkan ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Fa'idha nufiho fi suuri fa Afwan Fa'idha nufiho fi suuri nafkhotun wahidah Fa'idha nufiho fi suuri nafkhotun wahidah Wahumilatil ardu wal jibalu Fadukkata dakkatan wahidah Eh wahidah Wahidah ya ya ustada Sohi Wahidah Oh ya Wahidah Fa'yawma'idin waqo'atil waqi'ah Wa'anshaqqatissamaa'u fahiyya yawma'idin waahiyah Wal malaku ala arjaiha Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma'idin samaniyah Yawma'idin tu'araduna la takhfa minkum khafiyah Kholas Kholas Ya Kami lanjut Anak lanjutkan ya Fa'amma'mal utiyah kitabahu biyaminihi Faya'qul Faya'quluh ha'u Faya'quluh ha'u muqorau kitabiyah Fa'amma'man utiyah kitabahu biyaminihi Faya'quluh ha'u muqorau kitabiyah Inni donantu anni mulaqin hisabiyah Fahuwa fi'i'ishatir wadiyah Fi'jannatin aliyah Kutufu hadaniyah Kuluh wa'ashrobu hani'an Bima aslaftum fil ayyamin khaliyah Wa'amma'man utiyah kitabahu biyaminihi Faya'quluh ya laytani lam uta kitabiyah Walam adarima hisabiyah Ya laytaha kanatil qodiyah Ma'agna anni maliyah Ma'agna anni maliyah Halka anni sultaniyah Khuduhu fa'gulluh Thumma al-jahim salluhu Thumma fi silsilatin dar'uha Sab'una dira'an faslukuh Innahu kana la yu'minu billahi l'azim Wa'la ya'uddu ala ta'amil miskin Fa'laysa lahul yaumaha huna hamim Wa'la ta'amun illa min ghislin La ya'kuluhu illa l-khati'un Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah ya Fa'la uqasimu bima tubasirun Wa ma la tubasirun Innahu la qawlu rasulin kareem Wa ma huwa biqawli sha'ir Qalilam ma tu'minun Wa la biqawli kahin Qalilam ma tazakkarun Tanzilun min Rabbil alameen Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil La'akhadna minhu billyamin Thumma laqatawna minhu l-wateen Fama minkum min ahadin anhu hajizin Fama minkum min ahadin anhu hajizin Fa'innahu latazkiratu lil muttaqin Wa ta'ufah Oh wa' ya Ustazah ya Oh ya Wa innahu latazkiratu lil muttaqin Wa innala na'alamu annaminkum mukadzibin Wa innahu lahasratun alal kafirin Wa innahu lahakul yaqin Fasabih bismi rabbikal azim Masya Allah, Alhamdulillah Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah Coba Ana minta untuk lebih meyakinkan Yang ayat yang 48 Yang Wa innahu latazkiratul La'tazkiratul Wa innahu latazkiratul lil muttaqin Ya, lam tasdhid kan dulu Jangan langsung masukkan Karena lamnya kan tasdhid ada dua Lam sukun pertama, lam keduanya baru harokat kasroh Diulang ya Wa innahu latazkiratul lil muttaqin Ya, jangan langsung Tazkiratul lil, kiratul lil Kiratul lil Oh ya, lam Tasdhid kan dulu, sukun kan dulu lam yang pertama Wa innahu latazkiratul lil muttaqin Ah, Santi Masya Allah Jadi ingat-ingat Yang tasdhid Mungkin terlewat tasdhidnya ya Jadi dikira gak ada tasdhid ya Ya Karena pembacanya tadi Seperti gak ada tasdhid Kalau tasdhid kan berarti Disukunkan dulu huruf yang pertamanya Huruf yang kedua Disebutkan harokatnya Ya Jadi hati-hati Hati-hati Masya Allah Alhamdulillah Jadi yang pertama tadi Yang hukum matlazim kilmi muttaqolnya Di ayat pertama, kedua, ketiga Yaitu mat bertemu dengan huruf yang bertasdhid Itu masuk ke dalam hukum nabr Jadi di nabr ya Yang terakhir sudah jauh lebih bagus Kalau pertama-tama masih datar Kurang nabr Naikkan lagi suaranya Ya Jadi ingat-ingat Kecuali kalau huruf yang bertasdhidnya di Di akhir Di akhir Huruf kol-kolah Tasdhidnya di akhir Nah enggak di nabr Kalau kayak watab 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 Jadi enggak watab Jadi enggak di nabr Kalau yang kol-kolah tasdhid Di akhir Di akhir Ya di akhir kata Kalau ini kan di tengah ya Huruf kol-kolah tasdhidnya kan Enggak wakaf kan Enggak wakaf Tapi di tengah Maka tetap di nabr Masuk ke nabr ya Masuk ke hukum nabr Kecuali kalau yang Mat bertemu dengan huruf yang bertasdhidnya Huruf yang bertasdhidnya itu Mim dan nun Mim dan nun Yang bertasdhid itu Tidak di nabr Karena tidak berlaku nabr Pada huruf gunah Huruf mim dan nun Masya Allah Sudah jauh lebih baik Ikhfak tipisnya Walaupun kadang-kadang Masih suka ada yang kelupa ya Masih agak ada yang tebal Suka diulangi Jadi kadang-kadang sadar gitu Balik lagi Kayaknya kurang tipis Tapi masih kagum Tapi sudah Iya benar Tapi sudah jauh lebih ahsan Kalau dulu Tebal semua ya Kalau sekarang Sudah jauh lebih baik Masya Allah ya Semoga Allah mudahkan Amin Merajaannya Ya Barakallahu fi Masya Allah Ya Barakallahu fi Kumilani Wa jazakil huir Ba'ada Umilani Afadol Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bunda Siti Nurjana Kur'an surah Ya Meraja'ah Kur'an surah Al-Alaq Sah Ya Masya Allah Belajar Sama-sama Kita semua Sama-sama belajar Anak terutama Yang banyak belajar Dari Umahat Masya Allah Ya Silahkan Diperbaiki lagi Linnya Syai'i Syaito Bunda Siti Ketika Mengucapkan Harokat Domah Itu mulutnya Monyongkan Dimonyongin Mulutnya Sempurna Sempurna Monyongnya Jadi Tanpa Monyong Domah itu Tidak sempurna Domah Tidak akan Sempurna Tanpa Kita Memonyongkan Kedua Bibir Jadi Monyongkan Monyongin Jangan masuk ke hidung Keluar dari rongga mulut Jangan mengalir ke hidung Sudah lebih baik Sudah lebih baik Tapi masih ada Seperti mengalir ke hidung Terbagi ke hidung Tidak apa-apa Dilatih Semoga Allah mudahkan Berlatih Lalu Kasro Turunkan Bibir bawah Dan rahang bawah Nih Nih Nir Nih 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 Jangan Iman lah Nih Nir Rho Jim Bas malahnya ya Diulang Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrahmanirrahim Ya Nih, Nih, Masih Nih ya Masih Nih, Nih, Nih Nih, Nih, Nih Bismillahirrahmanirrahim Sudah lebih baik Sudah lebih baik ya Masya Allah Semoga Allah mudahkan Semoga Allah kasihkan ya Masya Allah Silahkan Of, sukunnya jangan ragu-ragu Kayak of, of ya huruf of Seperti fathah tapi bukan fathah Jadi pantulannya lebih cepat Tapi kalau untuk pelajar Bunda bayangkan seperti Ofnya seperti harokat fathah Tetapi bukan fathah ya Karena memang kol-kolah itu Tidak condong ke Salah satu harokat Tidak condong ke harokat Fathah, kasroh, domah Karena dia pantulan Tapi kol-kolah pada huruf Of dengan to Itu kembalikan ke bunyi huruf Aslinya Iko, iko, ro Iko, iko, ro Seperti itu Ustaz Seperti itu Seperti itu Masya Allah Jangan iko Tapi iko, ro Kembalikan ke hurufnya Ya Iko, ro Bismi, rob Bik, kalladhi, kholaku Ahsanti, masya Allah Kholaku, insana, min, alaqo Iko, ro Bismi, rob Bik, kalladhi, kholaku Terlewat Iko, ro Iko, ro War, rob Bukal Akhrum Iko, ro Ayo Isti, koman Khol-kholahnya Iko, ro Iko, ro War, rob Bukal Akhrum Aladhi, aladhi, alam, bil, kholam Eh, bil, kholam Aladhi, alam, bil, kholam Alamal, isana, ma'alam, ya'alam Aladhi, aladhi, alam, ya'alam, ya'alam Ah, pok, sukun, khol-kholah Kembalikan ke hurufnya La, ya'ampo La, ya'ampo Aladhi, 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 alam, ya'ampo Ha, la, in, aladhi, alam, ya'ampo La, ya'ampo Masih Masih Ya, jangan ragu-ragu Lalu matja iznya panjangkan lagi Empat sampai lima harokat Masih kurang laya pogo Jangan terputur suara kol-kolah Dengan huruf setelahnya Jadi jangan terputus Laya pogo Laya pogo Ulangi ulangi lagi Kembalikan ke bunyi hurufnya Sudah lebih baik Nggak apa-apa dilatih Semoga Allah mudahkan Yuk lanjut Jangan memantul Alirkan Suaranya alirkan Ditahan ya Supaya nggak Jadi alirkan suaranya Alirkan ya Jangan Nah Rhin kan huruf Isti'la ya Punya sifat isti'la Angkat pangkal lidah Lalu Sifat rohwahnya Itu dialirkan suaranya Ditahan Supaya jangan memantul Lanjut Jangan dipanjangkan Jangan dipanjangkan Langsung masuk ke Alif lam Qomariyah Alif lam Syamsiyah Langsung masuk ke Tasjid Inna ila rabbika ruj'a Ya Ruj'a Jim 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 kolkola Ruj'a 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 Terlewat dua ayat Abadan Iba Sola Diulang Abadan Iba Sola Ya Mbak Di sini Banyak kolkola ya Banyak kolkola ya Banyak huruf yang Kolkola Sikun Masya Allah Memang Kodarullah Memang harus banyak berlatih Di kolkola ya Bunda Siti Mbak Sikun Ab Abadan 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 Iza Sola Sola Luruskan Jangan ada Hamzah Abadan Iza Sola Ya Ya Masya Allah Harokat Hamzah Jangan dipanjangkan Langsung Arru'ayta Arru'ayta In Kana Arru'ayta In Kana Al Huda Arru'ayta Jelaskan gunanya Arru'ayta 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 Lanjut Terlewat, pulang. Ada yang terlewat hurufnya. Sotnya tebalkan, jangan seperti huruf sin. Sotnya tebalkan huruf T, jangan seperti huruf T. Hamzah, bukan A'in. Kho-kho-kho-kho-kho-kho-kho-kho-kho-kho-kho-kho-kho-kho-kho-kho-kho. Nafti'ati katibatin khutia. Bunda Siti, sot yang pertama itu ditebalkan biar tidak seperti huruf sin. Nafti'ati katibatin khutia. Lebih baik. Jauh lebih baik. Lanjut. Jangan ragu-ragu. Kalla la tuti'ahu wasjuda waqotaribah. Kalla la tuti'ahu wasjuda waqotaribah. Ulang. Kalla la tuti'ahu wasjuda waqotaribah. Waqo waqotaribah. Masya Allah. Qadarullah memang ini banyak huruf kol-kolah sukun ya. Di Quran Surah Al-Alaq. Memang Alhamdulillah bisa untuk belajar. Bunda Siti ya. Di muraja'ah lagi. Jangan sampai terlewat-lewat. Lalu ketika kita mengucapkan setiap satu huruf. Itu jelaskan dulu. Jadi huruf, sifatul huruf, harokat. Itu keluarnya berbarengan ya. Sama-sama. Jadi jangan menyeret. Karena belum selesai harokat yang pertama. Langsung masuk ke harokat yang kedua. Jadi dijelaskan satu persatu. Lalu di hukum ikhva. Gunanya itu dijelaskan. Jadi jangan. Engka. Iya. Engka. Nggak jelas gitu ya. Engka. Engka. Jadi jelas. Setiap guna itu jelaskan. Dengungnya. Gunanya itu jelaskan. Harokat-harokatnya selesaikan. Lalu gunanya jelaskan. Jadi jelaskan. Kalau dia fathah. Harokatnya membuka mulut. Kalau kasroh. Turunkan bibir bawah dan rahang bawah. Kalau domah. Itu menyongkan kedua bibir. Jadi sempurna. Ya Bunda Siti Nurjanah ya. Jadi pelan-pelan aja. Jangan buru-buru bacanya. Yang penting harokat-harokatnya sempurna. Gitu Bunda ya. Karena kalau penunjuk. Lupa saja. Kalau pelan-pelan tuh. Lupa. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Tapi maksudnya gini. Jangan karena mau buru-buru. Tapi nggak sempurna harokatnya. Jadi belum selesai. Belum selesai harokatnya. Huruf yang. Yang tadi. Udah huruf kedua. Jadi menyeret-menyeret. Gitu ya. Jadi diperhatikan lagi. Nggak apa-apa. Untuk pekan depan. Masih di Qur'an surah al-ala. Tapi disempurnakan lagi. Jangan ada yang terdukar. Ayat-ayatnya. Jangan ada yang terlupa. Jangan ada yang tertinggal. Sempurnakan lagi harokat-harokatnya. Lalu dilatih lagi. Huruf kol-kolah sukunnya. Lalu ikhfanya. Dijelaskan lagi gunahnya. Atau dengungnya. Itu ya Bunda Siti Nurjanah ya. Masya Allah. Ya saralahulana. Semoga Allah mudahkan. Amin. Barakallahu fiqh. Barakallahu. Jazakilah khair. Wa jazakilah khair. Banda Bunda Siti Nurjanah. Tafadol. Ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bunda Isti. Bunda Istiqomah. Masya Allah. Hari ini kita sambung ayat. Quran Surah Al-Mulk. Soh. Saya salah. Masya Allah. Gerojim saya. Enggak. Enggak apa-apa. Anda juga. Anda lebih gerojim. Masya Allah. Ya sebentar. Bunda Isti. Tafadol. Iqra'i. Mulai dari ayat pertama. Quran Surah Al-Mulk. Sampai ayat ketiga. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokalladhi biyadihi ilmulku. Wahuwa ala kulli shay'in qadir. Al-tari khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Wahuwa al-azizu ghafur. Terus satu ayat lagi. Sampai ayat ketiga. Al-adhi khalaqa sab'a samawadin tibaqa ma taro fi khalqir rahmani min tafawut faroji'il basara hal taro min futur. Masya Allah. Kholas. Kholas. Masya Allah. Anda lanjutkan ya. Al-Fatihah. Kul maa ulqiyafiha fawujun. Sa'alahum khazanatuhu ha. Sa'alahum khazanatuhu ha. Alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana naziru fa kazzabna wa qulna ma nazalallahu min shayi' in antum illa fi dolalin kabir. Walau kun sahih, 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 khulas. Masya Allah. Ya. Innahu alimun bidatis sudur Ala ya'alamu man khalaq Wahuwa al-latifu al-khadir Hualadhi ja'ala lakumul amadalu Langfamsu fi manakibiha Wa kulumir rizqi Wa ilayhi n-nusur Amin Kholas Anda lanjutkan ya Amintum man fi السmai En yaksifabikumul ardu Fa idha hiya tamur Amintum man fi السmai En yusila alaykum khasiba Fa sata'alamuna Fa sata'alamuna Fa sata'alamuna Kaif nathir Walakad khalzabal ladhina min tablihim Fa kaifakana nakhir Awa lam ya'raw ila tairi fauqahum Soffatiun wa yaqbidh Ma yumsikuhunna illa arrahman Inna hu bi kulli syai'im basir Kholas 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 Anda lanjutkan ya Qul huwa aladhi anshakum Waj'ala lakumussam'a Walabasara Walafidah Quli lammatashkurun Qul huwa aladhi dha ra'akum Fil ardi wa ilayhi tuhsharun Wa yakuluna matahagal wa'adu In kuntum sadiqin Qul innama al'ilmu inda Allah Wa innama ana nadhirun mubin Coba ana untuk meyakitkan Diulang Sekali lagi Yang Yang ini ayat terakhir Qul innama al'ilmu inda Allah Wa innama ana nadhirun mubin Masya Allah Lanjut Lanjutkan Ya lanjutkan Falamma ra'ahu zulfatan Si'at wujuhu Al-lazina kafaru Wa kiel Falamma ra'ahu zulfatan Si'at wujuhu Al-lazina kafaru Wa kiel Hada al-lazina kundum Bih Tadda'oon Qul araytum In ahlakani Allah Wa mamma Ya urrahi Ma Na Faman yujiru Al-kafirin Min Azaab Al-lazina kundum Qul huwa Ar-rahman Amanna Bihi Wa Alayhi Tawakalna Fasa Alamuna Man Hua Fi Dhalal Mubin Qul Qul Ar-ra'aytum In Asbah Masya Allah Masya Allah Tabaraka Allah Allahumma Alhamdulillah Bunda Isti Masya Allah Ahsanti Bunda Isti Coba Di ayat ke-27 Kita berlatih Ikhfa yang tipis Ikhfa yang tipis Yang ayat ke-27 Yang Tanwin Ketemu dengan huruf Sin Huruf tipis ya Tipiskan ikhfaknya lagi Yang Falam Maro Au Zulfatansi Zulfatansi Tansi Huruf Sin Sin kan makhrotnya Dari ujung lidah Hampir ketemu gigi seri bawah ya Maka dari situ Ikhfaknya Gunahnya dari situ Bunda Isti Biar enggak tebal Zulfatansi Coba Kita berlatih Di ikhfaknya Bindu Falam Maro Au Zulfatansi As Ya Masih tang Masih tang Tan 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 Si Kedepan Kedepan ke huruf Sin Tan Si Tan Si Kedepanin Bunda Karena huruf Sin kan dari depannya Ujung lidah ketemu gigi seri bawah ya Makan dari situ Tan Si Jadi kita tinggal mengucapkan huruf Sa Berharokat Kasroh Zulfatansi 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 Bagus Dari depan lagi Kedepanin lagi Jangan fatang Fatansi Dari depan Fatansi Fatansi Masih Masya Allah Jauh Jauh lebih baik Ahsan Jauh lebih baik seperti itu ya Jadi memang kita mengucapkan ifa itu Lihat huruf setelahnya Jadi kita udah tinggal Mengucapkan huruf setelah Nunsukun atau Tanwin Dengan harokatnya Jadi Udah siap-siap Makhrotnya udah siap-siap Jadi kalau dia bertemu huruf tipis Maka akan tipis Nah coba Di ini lagi Yang Kuntum 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 Nah Kedepanin lagi Tak kan huruf depan ya Ujung lidah ketemu Dengan gusi tempat tumbut gigi seribah atas Maka Kuntum Kuntum Ahsanti Masya Allah Jadi Biar samar Makhrot Rijul hurufnya Jangan lisan kita nempel ke huruf Nun Jadi ada jarak Ada jarak dikit Kuntum Masya Allah Coba Masya Allah Ya Lalu yang di ayat ke 30 Yang Ifa ketemu huruf Fa Ketemu huruf Fa Fa kan makhrotnya dari Ujung gigi seribah atas Bertemu bibir bawah bagian dalam ya Jadi Mas ada seperti huruf M nya Tapi tipis Yang Gho Rho Fa Karena udah Karena kita udah Makhrotnya udah ke huruf Fa Gho Rho Fa Coba Gho Rho Fa Gho Rho Fa Dari depan Gho Rho 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 Coba Rho 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 Jangan Rho 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 Ada kayak huruf M nya sedikit Samar Rho 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 Masya Allah Ya nanti dilatih Ya Ya Semoga Allah mudah kan Ya memang butuh dilatih Ditipiskan lagi aja Ikhva Ikhvanya Diingat-ingat Kalau Ikhva Nunsukun Atau Tanwin Bertemu huruf tipis Ditipiskan lagi Ikhvanya Bunda Isti Sedikit tadi Kita Lihat di Sebentar ya Oh ini Di ayat ke sembilan Tadi ya Di ayat ke sembilan Tadi Bunda Isti Waqaf Di Hamzah Yang Yang berarti Madlin Kalau Waqaf Madlin Yang di ayat ke sembilan Boleh dilihat Kalau Waqaf disitu Berarti Madlin Madlin Nah ini Bunda Isti Kalau kita Waqaf Di huruf yang Hamzah Itu masuk ke hukum Nabr Jadi Hamzahnya Di Nabr Biar gak ilang Min Syai Di Nabr Hamzahnya Di Nabr Yuk dilatih ya Di situnya aja Di bacaan situ aja Ma nazzalallahu Min Syai Eh Coba Ulang lagi Ulang lagi Ma nazzalallahu Min Syai Suara hilang Suara terakhirnya Hilang gak kedenger Hamzah Nabrnya malah Gak kedenger Boleh diulang ya Ma nazzalallahu Min Syai Masya Allah Ingat-ingat ya Jadi kalau kita Waqaf di huruf Hamzah Waqaf Sukun Waqaf pada huruf Hamzah Sukun Berarti disukunkan Karena Waqaf Maka ingat-ingat Kalau Hamzah Itu di Nabr As-Sama Kalau di Nabr As-Sama Hamzahnya dijelaskan Iya Masya Allah Karena memang Fungsi Nabr itu Untuk menjaga Menjaga Tasjid Salah satunya Untuk menjaga Tasjid Biar gak hilang Hurufnya Kalau kita setelah Berlama-lama Dengan mat Kalau gak di Nabr Seperti ini Maka Hamzahnya Khawatir hilang Khawatir gak terdengar Iya Gitu Jadi memang Untuk menjaga Nabr itu Untuk menjaga Biar Hurufnya itu Gak hilang Apalagi Kalau kita setelah Mat Seperti Matlin Lalu Matlazim Kilmi Mut Sakol Misalnya Kalau dia Apa namanya Udah panjang Udah itu Kita gak nabr Nah Itu nanti Hilang Hilang Suara ininya Suara hurufnya Itu Bunda Isti Ya Masya Allah Alhamdulillah Bisa dilanjutkan Nanti kita Sambung ayat Ke Surah selanjutnya Ya Bunda Isti Assalamualaikum Barakallahu Fiqh Barakallah Sazakilah khairan Ustazah Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bunda Hennilis Baik Kur'an Surah Allah Ya Masya Allah Baik Saya mulai Assalamualaikum A'udhu Billahi Minash Shaitan Irratim Bismillah Assalamualaikum 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 Watab Ma Agna Anhu Maluhu Wa Makasab Bunda Henni Bunda Henni Yang ayat kedua Mbaknya Tashdid Jadi langsung Kasab Jangan kasab Baik Yang ada Tashdid Yang di akhir Ayat pertama Yang pertama Ya di ulang Ayat kedua Enaknya maafo biayi panjangkan dua harokat. Sayang. Alhamdulillah. Coba diulang ayat keempat. Mim sukunnya jangan terburu-buru. Kasih sifat bainnya dulu. Wamro, Wamro. Ditahankan mim pun ya. Wamro atuhu hamala talhatob. Ya, Masya Allah. Tapi jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama. Tapi jangan asal. Wamro atuhu. Wamro atuhu. Tidak menyempurnakan sifatul huruf mimnya ya. Maka sempurnakan dulu. Saya ilangin dulu saja. Baik. Wamro atuhu hamala talhatob. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, di ayat pertama ini ada huruf baknya bertasjid. Huruf bak yang bertasjid di akhir. Berarti di kol kolah ya. Ya, Ustaz. Karena disukunkan berarti kol kolah ya. Sifatnya kol kolah. Karena disukunkan. Ubrus. Kol kolah yang apabila wakof pada huruf yang punya sifat kol kolah. Ya, tasjid. Seperti di sini di ayat pertama. Wakof pada huruf kol kolah yang bertasjid. Maka itu tidak dinaber. Tidak dinaber. Kenapa tidak dinaber? Karena sifat kol kolah itu sendiri sudah menjelaskan bahwa hurufnya ada tasjid. Jadi, sudah menjaga tasjid. Kol kolahnya itu sendiri sudah menjelaskan tasjid. Jadi, jangan dinaber. Jangan. Watab. Tadi bunda ini bagus. Taksan tidak dinaber. Karena memang tidak termasuk dinaber ya. Jadi, biasa saja. Watab. 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 Memang dia, karena dia tasjid kan sukunkan dulu ya. Baru kol kolah. Ya. Tetapi tidak dinaber. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu ya. Itu untuk ilmu materi naber. Itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bunda Heni tadi yang lewat hanya huruf nah. Nah yang mau tobi'i. Ya. Alhamdulillah. Apa-apa. Di meroja'ah lagi. Biar lebih mutin. Nanti bisa ditambah dengan ayat-ayat yang surah-surah pendek ya. Insya Allah. Barakalawfiq. Amasahwa istiqomah. Rumunya Ustazah. Wa ajak zakilah khoyir. Selalu Ustazah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Makasih. Afad Doli. Ba'da Bunda Heni Lies. Wa ajak zakilah. Masya Allah. Ustazah Wiwin. Ustazah. Izin. Yang boleh Ustazah. Saya sambil ubahan soalnya. Lagi sakit Ustazah. Oh. Syafakilah. Labak asa tahurun. Amin. Semoga Allah angkat sakitnya. Diberikan kesehatan yang sempurna. Tanpa menyisakan rasa sakit. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah. Ba'da. Alhamdulillah Ustazah. Bismillah. Ya. Quran Surah Al-Baqarah Ustazah. Ya. Ayat 30 dan 31. Soh. Oke. Sohih. Insya Allah. Ya. Bismillah. A'udhu. Billahi minashaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idh. 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 Qala rabbu ke lal malayka. Inni jahilu. Sin. Fih lalami. Kali fa. Qalua. Tao. Ataj aru. Fihah. May. Yufsin. Fihah. Men. Yufsidu. Fihah. Wa'yasfik. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Bunda Yulizaki Muraji'ah Quran Surah Al-Fajr Sahih? Sahidah Masya Allah Ya A'udhu billahi minas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'l-Fajr Wa'l-Fajr Wa'l-Layalin'asher Bunda Yulizaki Yulizaki Nggak apa-apa ya Kita sekalian belajar Hukum tajudnya ya Rok sukun Karena wakof Sebelumnya sukun Sebelumnya lagi Huruf yang berharokat Fathah Di ayat pertama Ya Di ayat pertama Itu Rok sukunnya Dibaca Tafkhim Dibaca tebal Rok sukun karena wakof Sebelumnya sukun Selain ya Sebelumnya lagi Itu huruf berharokat Fathah Kenapa kalau Ya sukunnya Nggak boleh selain ya Karena kalau Ya sukunnya ya Berarti kan Matlin kan Ya Maka tipis Ya gitu Maka harus selain ya Rok sukun karena wakof Sebelumnya Huruf sukun Selain ya Ya Selain huruf ya Nah Lalu sebelumnya lagi Huruf yang berharokat Fathah Maka dibaca Tafkhim Jadi tebal karena roknya Angkat pangkal lidah Rok memang huruf tipis Tetapi ada beberapa keadaan Yang rok dibaca Tafkhim Dibaca tebal Jadi Walfajor Oh begitu Angkat Walfajor Sampai Ayat keempat Ini semua Hukumnya Tafkhim Roknya ya Rok sukunnya Tebal semua Itu tebal semua Tebal semua Tebal semua Iya Oh iya Walfajor Begitu dah Walfajor Fajor Fajor Ah Ahsan Ahsan langsung Oh gitu Walfajor Walfajor Ahsan Walfajor 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 Masih dah Walfajor 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 Watar Taknya kasih hames Watar 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 Washaf'i wal-watar Wal-layli idha yasar Alam tasdidnya tahan inhirab bainiyahnya dulu Alif lam syamsiyahnya Jangan langsung Wal-lay 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 Wal-lam sukunnya Wal-layli idha yasar Yasar Sinnya kasih sifat hurufnya dulu Yasar Yasar Wal-layli idha yasar 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 Angkat, pangkal lidahnya angkat Diangkat pangkal lidahnya Wal-layli idha yasar 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 Sinnya jangan terputus Sifat huruf sinnya Sifat huruf sinnya disempurnakan Lalu ke roh sukun Yasar Yasar Asar Ulang dari Wal-layli Wal-layli idha yasar Lanjut Hal fi dhali kakosamul lidi hijar Nah ini tebal atau tipis? Tebal ya? Hijar Tipis Tipis Karena setelah Sebelum Sebelum Gymnya kan hanya berharokat kasroh Oh begitu ya Huruf Jadi kalau yang di ayat kelima Roh sukun karena wakof Atau karena berhenti Berarti rohnya disukunkan Sebelumnya Huruf sukun Ijimnya sukun ya Sebelumnya lagi huruf yang berharokat kasroh Maka Hijar 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 Ya tipis kan Ulang ya Hal fi dhali kakosamul lidi hijar Gitu dah Ya hijar 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 Ya gitu aja Kalau tipis gitu aja Diulang apa? Boleh diulang Diulang boleh Hal fi dhali kakosamul lidi hijar Ya Ko ko Dan ke Kesamu Kesamu Ko Jelaskan kofnya Kesamul lidi hijar Hal fi dhali kakosamul lidi hijar Hal fi dhali kakosamul lidi hijar Ah kepanjangan jadi Hal fi dhali kakosamul lidi hijar Ah insyaallah Lanjut Alam taro kaifa faala rabbuka bi'ad Iromadzatil imad Allati lam yukhluq mitluha fil bilad Lam fathanya dijelaskan Allati lam yukhlaqo Laqo La la Lam fathanya Yukhlaqo ya Ya yukhlaqo Allati lam yukhlaqo Allati lam yukhlaqo Lupa dia jadi Misluha Misluha Allati lam yukhlaqo Misluha fil bilad Ya ulang jangan terputus Ya ulang jangan terputus Tepatamu jadi Allati lam yukhlaqo misluha fil bilad Wa tamu dal lazina jabus sahro bil wad Jangan sah Sohro Sohro Ya jasahro Tebalkan Sohro Jabus Jabus sahro Sohro 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 Ya yukhlaqo Diulang dari Wasamu dal lazi Wasamu dal lazi Najabus sahra Wasamu dal lazi Najabus sahro Sohro Bil wad Alati Alati Eh maaf Potong Potong Alati Tagaw fil Allazi tagaw fil bilad Terlewat satu ayat Eh kelewat ya Iya Wafir 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 Fir'auna zil autada Allazi tagaw fil bilad Nanya kemana Nanya Allazi natagaw Oh Allazi Allazi natagaw fil bilad Fa akhtaru fiha alfasad Fa sabba alaihim robbuka sawto azaba Innama labil mirasada Terlewat Eh Inna robbaka Oh terlihat Inna robbaka labil mirasada Gitu ya Mir Mir Kalau disini dilihat ya 14 Nah sebelum roh sukun memang kasroh ya Di akhir ayat ke-14 Sebelum roh sukun memang kasroh Tetapi setelahnya ada huruf istilah yang berharaukan fathah Jadi kalau istilahnya istilah kasroh Maka nanti boleh tebal atau tipis Dibacanya gitu ya Kalau disini karena sodnya huruf istilah berharaukan fathah Maka roh sukunnya dibaca tafkim Dibaca tebal Labil mirrofo 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 Karena disini ada satu kata Ya Roh sukun Sebelumnya kasroh Tetapi setelahnya ada huruf istilah yang berharaukan fathah Dalam satu kata Ya Itu roh sukunnya dibaca tafkim Oh jadi Diulang ya Inna robba kalabil mirro Inna robba kalabil mirro sode Kurang tebal ya itu Ya gak dilatih Semoga dimudahkan Tapi sudah lebih baik Jadi jangan tipis Kalau tipis kan Labil mirrofo Biasa Tapi kalau itu angkat pangkal lidah Labil mirrofo 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 Kenapa ngacak-ngacak Ayo diulang Dari ayat ke-15 Fa'ammal insanu Insai Jelaskan hamzakan tro Insanu Fa'ammal Irfanya masih tebal Sudah lebih baik Insai Ingetin aja huruf sinnya ke depan Berarti kan dari depan Lihat di depan Fa'ammal insanu Idha ma batalahu Rabbuhu Wa akramahu Wa na'amah Fa'ak Fa'a Fa'a Bukan wa Fa'akramahu Fa'akramahu Wa na'amah Kalau mau berhenti disitu Fa'ammal insanu Idha ma batalahu Fa'akramahu Wa na'amah Rabbuhu Rabbuhunya Kalau tinggal Assalamualaikum Fa'ammal insanu Idha ma batalahu Rabbuhu Wa akramahu Wa na'amah Faya'kulu Rabbi Akraman Wa ammal Idha ma batal Wa ammal Gak amal Gak alif lam komari Majais Bukan alif lam komari Wa amma Idha ma batalahu Faqaddar Alayhi Rizqah Ma batalahu Gak ada mat Gak ada mat Ma batalahu Faqaddar Alayhi Rizqah Wa amma Idha ma batalahu Faqaddar Alayhi Rizqah Danya gak ada Tashjid Danya Dalnya gak ada Tashjid Faqaddar Alayhi Faqaddar Alayhi Faqaddar Wa amma Idha ma batalahu Faqaddar Alayhi Rizqah Faqaddar Kenapa Faqaddar Jadi Terseran Terseran Iya 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 Ya Faqadar Faqaddar 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 Faqadar Faqaddar Rizqah Faqaddar Faqaddar Rizqah Rizqah Ada Mat Silah Subro Mat Silah Kosiroh Maka hanya supun kan Ya Rizqah 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 Diulangnya Faqadara alaihi Rizqah Faqadara Faqadara alaihi Faqadara alaihi Faqadara alaihi Faqadara alaihi Rizqah Faqadara alaihi Faqadara alaihi Lanjut ya Lanjut Kalla bala Tukhrimu Nalyatim Wala tuhaqaduna Ala tuamil Miskin Hati-hati huruf taknya Taknya Fathah bukan Dommah Ini masuk ke lahan jali Hati-hati Lahan jali Wala ta 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 Bukan tu Wala ta Wala ta Wala ta ha Tadi bunda tu Jangan tu Taha Wala ta ha Wala ta Wala ta Wala ta Duna ala tuamil Miskin Sebenarnya Disini ada Mat lazim Mat lazim Kilmi musakol Berarti mat ketemu huruf yang bertasdit Maka mat itu panjang Lazim itu biasa Biasa dibaca panjang Musakol itu berat Jadi Huruf yang bertasditnya dinaber Huruf yang bertasditnya dinaber Kecuali huruf tasditnya Mim dengan nun Tasdit Gak boleh dinaber Jadi dinaber Wala ta Taha Duh Taha Duh Istihtolah dotnya Sukunnya istihtolah Diulang ya Wala ta Taha Duna ala Toamil Miskin MasyaAllah MasyaAllah Lanjut Wata Kuluna Turata Akhla Lamma Watu Hibbun Nal Hubban Jamma Nurnia jangan bertasdit Nurnia jangan bertasdit Wa tuhibbuna Wa tuhibbuna Al-hubbang Wa tuhibbuna Wa tuhibbuna Al-malahub Wa tuhibbuna Al-malah Wa tuhibbuna Al-malahubbang Jamma Sebelahnya Kala Iza Dukatil Ardu Dakan Daka Wajaa Wajaa Rabbuka Walmalaku Sofa Wajia Yawma Izin Bijahannam Yawma Yatazakkaru Al-insan Wa anna Lahu Dhikra Yawmulu Yalaitani Qaddamtu Lihayati Faya Umma Izin La Yu'azibu Azaabahu Ahada Walay Yusik Wasaqahu Ahada Kurang panjang ya Walay Silah Tawilahnya Ya Walay Yusik Wasaquhu Walay Lanya Matobi I Walay 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 Yusik Oh Walay 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 Yusik Walay Yusik Wasaquhu Ahada Begitu ya Yusik 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 Ya Ya Tasdid Ya Tasdid Itu cukup dinaber Jangan ditahan Yaknya Oh Ya Ayyatuhan Oh Ya Ayyatuhan Nafsul Mutoma Inna Insya Allah Insya Allah Irji'i Ila Rabbiki Radiyatam Radiyah Ya Bentar Sebentar ya Disini ada hukum Ro' Sukun lagi Di ayat ke 28 Ro' Sukun Yang didahului Ya Didahului oleh Harokat Kasroh Karena Sebab Hamzah Wasol Jadi Harokat Kasrohnya Ini Karena Huruf ketiganya Kan Jimnya Kasroh ya Berarti dibaca Kasroh Hamzah Wasol Maka Kalau Ro' Sukun Sebelumnya Harokat Kasroh Karena Jadi bukan asli Bukan Kasrohnya Bukan asli Karena Sebab Hamzah Wasol Maka Ro' Sukunnya Dibaca Tafkim Ir Lihat ya Kalau Kasrohnya Ro' Sukun Sebelumnya Kasroh Tidak asli Karena Sebab Disini Karena Sebabnya Hamzah Wasol Maka Ro' Sukunnya Dibaca Tafkim Ir J I I Tulang ya Jadi tebal ya Tengbal Ir J I 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 Di Wadahul Jannati Masya Allah Masya Allah Iya Murat Ja'ah lagi Sampai Mutin Masih banyak Yang terlewat Hukum Tajudnya Terutama Mat Mat Tobi I Banyak yang terlewat Tapi Anda lewat Lewatkan saja Karena insya Allah Nanti kan Bunda Murat Ja'ah lagi Dilihat lagi Mushabnya Jangan terlewat Hukum Tajudnya Lalu Tadi Apa yang Sudah Diperbaiki Kolkola Sukun Ya Kolkola Sukun Hati-hati Jangan Udah itu Disini banyak Hukum Rok Sukun Rok Sukun Rok Sukun Rok Sukun Ingat-ingat Dari mulai Ayat Pertama Sampai keempat Rok Sukun Dibaca tebal Lalu tadi Yang Ayat ke-28 Rok Sukun Sebelumnya Kasroh Tidak asli Tidak asli Karena sebab Karena sebab Hamzah wasol Karena Sukunnya Dibaca takhim Nah itu Jadi Diperbaiki lagi Bacaannya Masya Allah Ya 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 Semoga Allah Mudahkan Ya ulangnya Pekan depan Masih di Quran Sola al-fajir Sempurnakan lagi Hukum Tajudnya Wajazakillah Khair Barakallahu Fik Bunda Yulizaki Selanjutnya Saya Ustajah Ustinana Quran Surah Al-Bayjinah Ya Ufad Doli A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillahirrohmanirrohim Lam Al-Fatihah 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 Jannatu Jazakuhum Inda Rabbihim Jannatu Adanya Tajirim Tahtihal Anharu Kholidina Fihah Abada Radiyallahu Anhum Waradu Anha Dhalika Liman Khosy Ya Rabbah Masya Allah Marham Nabi Al-Quran Alhamdulillah Ahsan Tidak ada yang terlewat Hukum Tajudnya Ya Uhtinana Coba Sebentar Yang ikhfak tebal Di ayat ketiga Tebalkan ikhfaknya Yang tanwin Ketemu huruf Of Huruf istilah Ya Tebal ya Coba tebalkan lagi Fihah Kutubung Koyimah Kutubung Koyimah Fihah Kutubung Koyimah Angkat lagi Pangkal lidahnya Kutubung Kutubung Koyimah Fihah Kutubung Koyimah Tak Tak Coba tipiskan lagi Wama Tafarroq Wama Tafarroq Lathina Utu Alkitab Tafarroq Jadi jangan Jadi jangan Utul Utul Jangan-jangan Utul Kitaba Kitaba Ketebalan Yang gak ada hamesnya Utul Kitaba Ta Ta Ya ditipiskan huruf-huruf Lalu coba di Ayat kelima Diulang Yang Mukhlisina Lahuddina Hunafa Awayuqimu Solah Ana Ana ingin mendengar huruf Kofnya Dengan Sot Mukhlisina Mukhlisina Lahuddinah Hunafa Awayuqimu Solah Tawayu Tuz Zakah Iya Wayuqi Wayuqi Coba Wayuqi Wayuqi Mukhlah Itu masih tercampur dengan huruf Kof Kebelakangin lagi Karena masih ada hamesnya Wayuqi 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 Mukhlah Jadi Huruf Kof Kan makhulijul hurufnya Pangkal lidah bagian atas Jadi Pangkal lidahnya bagian atas Bagian atas Yang paling dekat dengan tenggorokan Kalau Kof Turun sedikit Kedepan Jadi kalau masih ada Itu berarti masih Makhulijul huruf Kof Dilatih Dilatih Lalu ikhfa yang tebal Tebalkan lagi Alhamdulillah Sudah Harokat-harokatnya Sempurnakan lagi Masya Allah Masya Allah Sudah bisa dilanjutkan Hafalannya ya Hamasah Waistikomah Yasar Allah Barakallahu Fik Wajazakil Khair Selanjutnya Nyimak ya Ya saya masih di jalan Ini baru bentar lagi Mau pulang Barunya mau nyampe Jadi Nyimak aja Masih ada yang lain gak? Gak ada lagi Gak ada lagi ya Belum 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 Senggang Ya udah Gak apa-apa Nyimak aja deh saya Belum Senggang Kita kembali lanjutkan Moroja ahnya ya Jadi Apa-apa yang Menjadi koreksi Perbaikan Menjadi perbaikan Diperbaiki ya Jadi untuk Lebih baik lagi Bacaannya Di pekan depan Ya Umahat ya Insya Allah Alhamdulillah Mohon maaf ya Jika di dalam penyampaian Ana ada hal-hal yang Kurang berkenan Atau jika terdapat Kesalahan di dalam Penyampaian ilmu Itu murni Kesalahan dari Ana ya Kepada Allah Amba mohon ampun Baik Mari kita tutup Kelas kita Dengan bersama-sama Mengucapkan Lafaz Hamdallah Wadu'aka Faratul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallah Umah Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wa'arakatuh Jikilah Karangkasiran Astagfirullah Wa jazakunallahu Khairan Mohon maaf hari ini Bersambungan jamiah Ya Ijin Maaf ya Ya Mohon maaf Leerbatin Saja Ijin